Tuhan Bapak Kebanyakan orang Kristen saat ini, percaya bahwa hanya ada Tuhan Bapak. Tetapi Alkitab bahasa asli, kebanyakan menggambarkan Tuhan sebagai Elohim, Tuhan-Tuhan, dalam bentuk jamak. Jika hanya ada Tuhan Bapak, Tuhan seharusnya digambarkan dalam bentuk tunggal. Namun, Alkitab mencatat Tuhan sebagai Elohim, Tuhan-Tuhan, sekitar 2.500 kali dalam perjanjian lama. Dalam bahasa Ibrani, El atau Eloah, berarti Tuhan dalam bentuk tunggal. Namun, Elohim, yang digunakan dalam Alkitab 2.500 kali untuk menggambarkan Tuhan, bukan bentuk tunggal, melainkan bentuk jamak. Itu berarti Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan hanya satu Tuhan Bapak. Alkitab menggambarkan Tuhan sebagai kita dalam bentuk jamak. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jika demikian, seperti apakah rupa Tuhan Elohim, yang disebut sebagai kita? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Ini berarti bahwa Tuhan berada sebagai Bapak dengan gambar laki-laki, dan sebagai ibu dengan gambar perempuan. Itulah sebabnya Tuhan menyebut dirinya sebagai kita, bentuk jamak. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menyelamatkan kita adalah Elohim, yaitu Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya.